Intro Wakil Ketuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh di HRTI Dawati didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Ilyas menyerahkan bantuan paket sembako untuk buru bongkar muat yang bekerja di Pelabuhan Perikanan Lampulo dan Pelabuhan Kapal Ulele di Banda Aceh Minggu 17 Mei 2020. Pemberian bantuan itu dilakukan guna meringankan beban mereka yang ikut terdampak ekonomi akibat COVID-19. Bantuan tersebut adalah hasil donasi dari pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan para pengusaha ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo. Paket bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, dan gula itu sedikitnya diterima oleh 120 orang buruh. Dia berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban para buruh dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tengah kondisi sulit pandemi COVID-19. Hari ini dari BKP memberikan bantuan berupa sembako untuk para buruh angkut di Lampulo. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya para buruh yang selama ini penghasilannya karena COVID-19 ini terdampak berkurang sedikit tapi Alhamdulillah tadi masih ada penghasilan tetap lah ya dari para buruh kalau dibandingkan dengan mata pencarian-mata pencarian yang lain itu malah banyak juga yang sudah dirumahkan oleh perusahaan-perusahaannya. Harapannya para buruh ini sambil terus tetap bekerja Alhamdulillah bisa bekerja tetapi tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan karena kami semuanya tentunya juga Pak Ilyas dan pemerintah Aceh yang paling penting tentunya melindungi keselamatan dari warganya dan harapannya para buruh juga tetap bisa mengikuti bimbauan protokol dari pemerintah terkait dengan pencegahan COVID-19. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!